Nah lagi, tidak apa? Dia dikeras, ini jami pakaian posisi. Jami posisi, langsung ini temin, ini atau lepidia pakaian ya. Pria tikam teman hingga tewas, menangis saat dibekuk petugas. Isak tangis keluarga SDG, pelaku penikaman di sebuah warung di Nias Utara, pecah. Saat polisi mengamankan pelaku dan hendak menggelandangnya ke kantor polisi. Pelaku bahkan terus saja meneteskan air mata. Saat berpamitan dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Pelaku diamankan polisi setelah sempat kabur pasca menghabisi nyawa temannya sendiri. Dan bersembunyi di sang kakak di pedalaman desa Afulu, kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara. Aksi penikaman yang dilakukan pelaku bermula saat pelaku dan korban bersama seorang temannya sedang minum tuak di sebuah warung. Korban dan teman pelaku yang mabuk berat terlibat keributan. Saat keduanya cekcok dan sempat saling dorong, tubuh pelaku tanpa sengaja ikut terdorong. Pelaku yang emosi langsung mengambil pisau yang dibawanya dan menusuk korban EKH sebanyak tiga kali hingga korban tewas bersimbah darah di lokasi. Sehingga si korban pun mendorong dada si terlapor. Setelah itu menurut keterang dari saksi, pelapor tersangka menarik pisau, langsung menikam. Sebelum diamankan, pihak keluarga pelaku berinisiatif untuk menghubungi polisi dan meminta pelaku yang sudah empat hari buron agar segera menyerahkan diri. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek, Lahewa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton!